Intro Merasa kecewa dan dihianati, Partai Demokrat hengkang dari koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan. Sebelumnya Anies Baswedan disebut berkhianat setelah memilih Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai baca pres, padahal sudah berjanji mengangkat AHY dari Demokrat. Aksi hengkangnya Partai SBY itu justru mendapat tanggapan positif dari Partai Gerindra. Intinya, Gerindra menyambut baik jika Demokrat bergabung di koalisi pendukung Prabowo-Subianto. Ditemui selesai konsolidasi Partai Bulan Bintang atau PBB di Surabaya pada minggu 3 September 2023 lalu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya mulai intens berkomunikasi dengan Demokrat. Komunikasi tersebut akan diintensifkan dalam beberapa hari ke depan. Muzani berujar, Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya terhadap siapapun yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres. Lebih lanjut, Muzani berharap agar Koalisi Indonesia Maju segera mendapatkan tambahan kekuatan. Bahkan Muzani berujar, tidak menutup kemungkinan Gerindra akan bertemu dan berkomunikasi dengan Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Demokrat akan segera menggelar koalisi internal untuk membahas arah dukungan Pilpres 2024 mendatang. Koordinator juri bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya pada minggu 3 September 2023 mengatakan pertemuan akan diikuti oleh para pimpinan pusat hingga daerah. Menurut Herzaki, kegiatan konsolidasi internal ini akan diawali dengan pertemuan para pengurus Demokrat tingkat pusat pada Senin 4 September 2023. Kemudian setelah pertemuan tingkat pusat, Demokrat berencana menggelar konferensi kol dengan pimpinan wilayah dan daerah di seluruh Indonesia. Hasil rapat tersebut akan menentukan arah dukungan Demokrat dalam pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!